Hai guys, kali ini gue mau review satu kue artis nih yang lagi happening Jadi gue tuh sempet liat di Instagram dan gue kepo banget nih, ini varian rasanya Nah ini gue cari di Tokopedia guys, mereka tuh jual banyak banget resellersnya Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama tempat tinggal kalian ya Karena gue di Jakarta Pusat, jadi gue pilih resellernya yang di Jakarta Pusat Nah kebetulan banget di Tokopedia juga lagi ada promo nih, diskon Rp20.000 Dan gue pake promonya, jadi kayaknya itu harganya kan Rp49.500 Ditambah ongkir Rp6.000, dikurang, diskon Rp20.000 Lumayan banget guys, gue cuma bayar Rp29.000an Ini dia packagingnya, jadi packagingnya tuh rapi, desainnya juga bagus ya Gak keliatan murahan, colorful, eye-catching, keren Nah mereka tuh jual aneka rasa guys, tapi disini gue pesen yang keju Dan disini juga ada expired date-nya, ini bisa bertahan 4 hari di suhu ruang Langsung aja kita lihat isinya, nah ini dia bentukannya Nah mereka di boxnya juga udah sediain pistol sama tisu Jadi praktis banget guys, misalnya kalian masih di perjalanan Terus lagi pengen kuenya, udah deh tinggal potong Gampang kan? Nah dia masih di cover lagi, kita buka dulu covernya ya Taraaa, kayak gini bentuknya Nah jadi tuh kayaknya dia sponge cake deh guys Terus atasnya tuh ada kejunya gitu Ya ini kita coba potong Kita lihat seberapa lembut dia Oke, ya keliatan nih Dipotongnya gampang ya guys Ini enteng banget, berarti keliatan banget nih lembutnya Ya, nah ini dia Oh di tengahnya itu ada krimnya guys Ya, jadi tuh dia gak cuma cake aja Tengahnya dikasih krim Terus juga toppingnya keju Nah kita lihat nih Nah krimnya tuh warna kuning ini guys Gue gak tau, tapi kayaknya sih ini buttercream ya Jadi krimnya tuh gak terlalu tebel sih Terus atasnya juga dikasih buttercream lagi Kayaknya terus sama taburan keju Nah ini kita lihat Nah ini kita potong dulu Nah ini keliatannya lembutnya Cobain dulu Oke ternyata emang lembut banget guys Jadi sesuai sama yang mereka claim ya di instagramnya Oke guys, satu ternyata kurang ya Gue mau makan lagi Jadi gue mau potong lagi ya Dan gue pesen yang rasa keju Jadi ini emang pas banget sih Gak terlalu manis guys Gak terlalu enak jadinya Jadi ada kombinasi sedikit manis Sama asin dari keju parutnya Ya, dan kalian bisa lihat nih Pas gue potong Kuenya tuh lancar banget dipotongnya Ya, ini keliatan banget lembutnya Tuh, ya Jadi gak susah motongnya Nah jadi ini buat kalian yang suka kue Tapi gak suka yang terlalu manis Juga ini bisa jadi alternatif kalian Ya, buat beli dan cobain Nah ini gue mau tunjukin lagi ke kalian Ya, gue goyang-goyangin gini Biar kalian tau gimana lembutnya Nah kalian bisa lihat layer krimnya ya Jadi ini mereka sih bilangnya krim keju Tapi ini kayaknya Ups, jatuh Oke, nah cobain lagi Ya Oke, balik lagi ke masalah krim ya Jadi ini krimnya sih yang gue rasain ya Kayak buttercream biasa gitu Ya, buttercream yang mungkin juga pake margarin kali ya Nah, tapi mereka sih bilangnya krim keju Gue gak tau mungkin mereka tambahin keju juga Tapi gue gak ngerasain ada keju di krimnya sih Ya, kecuali yang di toppingnya Ya, sama untuk cake-nya sendiri Ini lebih ke bulu kayaknya ya Bulu atau sponge cake Karena dia tuh sebenernya padat Tapi lembut banget guys Ya Dan ini jadi enak sih kombinasinya Kombinasi cake yang lembut banget Terus ada kriminya sedikit dari si krimnya Sama ada tekstur dari kejunya ya Yang bikin rasanya juga ada asin-asinnya dikit Jadi enak sih Nah kalian kalau yang penasaran Juga banyak banget ya Rasa-rasa lain yang bisa kalian cobain Kayak ada yang black forest Ada yang nanas ya Nah, tapi kalian Kalau mau yang cobain yang keju ini juga Ini wajib sih, rekomen Nah ini termasuk kue artis yang recommended sih guys Ya, gue udah cobain banyak kue-kue artis ya Kebanyakan dari mereka tuh cuma jual nama doang Rasanya gak enak Harganya mahal banget ya Tapi kalau yang ini recommended Dari segi harga Dia masih manusiawi Dari segi rasa enak ya Untuk repeat order Pastinya gue bakal repeat lagi sih Akan cobain rasa yang lain juga Ya, jadi kalian Kalau penasaran Kalian langsung cobain aja Sendiri dan kalian nilai Gimana? Bener gak sih? Apa kata review orang-orang Oke, gue mau lanjut makan lagi Thank you for watching Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih sudah menonton!